Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kembali di Kompas siang, Saudara Presiden Jokowi Dodo meresmikan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1 Serang Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung pagi tadi. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Banten Wahidin Halim meresmikan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1 sepanjang 26,5 km. Tol ini nantinya akan menghubungkan 4 kabupaten kota yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang. Presiden menyebut pembangunan infrastruktur upaya memperbaiki distribusi jaringan logistik dan harga barang serta menemukan titik ekonomi baru. Jalan Tol Serang Panimbang masuk ke dalam proyek strategis nasional yang hadir untuk menciptakan konektivitas dan akses stabilitas masyarakat di Provinsi Banten. Infrastruktur ini akan memperbaiki jaringan logistik. Infrastruktur juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, seperti Pak Gubernur tadi yang disampaikan, mengenai komoditas yang ada di Banten ini akan lebih mudah terdistribusi, dan juga memberikan fasilitas pada produksi. Ini kemudahan konektivitas ini merupakan sekali lagi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya yakin ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya terutama di sekitar Jalan Tol ini, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Kementerian Koordinator Perekonomian memiliki target penyelesaian 208 proyek dan 10 program proyek strategis nasional sebelum tahun 2024, dan pada 2021 sudah ada tambahan 14 proyek yang telah selesai dibangun, sehingga total sejak tahun 2016 ada 118 proyek strategis nasional yang selesai dibangun. Anggaran yang dipakai Rp622,5 triliun. Sebagai ketua pelaksanaan KPPUP, akan mengecek seluruh proyek yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menko itu untuk memastikan apakah ada permasalahan, sehingga kita bisa mengantisipasi untuk memanokan depotoneking. Peseja yang sudah terrealisasi, kalau dilihat dari Januari sampai Desember 2021, itu jumlahnya ada 14 proyek ya, dengan nilai Rp31,3 triliun. Itu ada 4 jalan tol, 2 air minum, 6 bendungan, 1 pelabuhan, dan 1 teknologi. Tapi secara keseluruhan, dari 2016 sampai September 2021, itu ada 118 proyek PSN yang sudah selesai.